Duel kapal siluman paling canggih, USS Zumwalt vs. Gremias Ciklas, siapa penguasa lautan masa depan? Bayangkan ini, sebuah malam gelap di samudera Arktik. Di balik gelombang dingin yang membeku, dua kapal perang bergerak dalam kehaningan. Tidak terdeteksi radar, tidak terpantau satelit, tidak tercium oleh sonar. Di satu sisi, USS Zumwalt, monster siluman seharga 4,4 miliar dolar milik Amerika Serikat. Besar, tajam, dan nyaris tak terlihat. Di sisi lain, Gremias Ciklas Korvet, kapal kecil lincah buatan Rusia. Tak kalah mematikan, mampu meluncurkan rudal jelajah dari bayang-bayang radar. Keduanya memiliki satu tujuan, menghancurkan lebih dulu atau dihancurkan. Sobat elang militer, inilah duel dua hantu laut paling canggih abad ke-21. Pertempuran teknologi, strategi, dan kecerdasan buatan. Siap-siap karena kita akan menyelami siapa yang akan menguasai medan tempur laut masa depan. Lahirnya dua hantu, USS Zumwalt adalah lambang supremasi laut Amerika. Di desain sejak awal tahun 2000-an, kapal ini merupakan proyek destroyer siluman terbesar dan paling ambisius sepanjang sejarah ala S. Sementara itu, Gremias Ciklas adalah bagian dari kebangkitan kekuatan laut Rusia. Dibangun sebagai bagian dari proyek 20.385, kapal ini menggabungkan stilt, serangan jarak jauh, dan kemampuan bertahan tinggi dalam satu paket kompak. Dua kapal, dua filosofi perang yang sangat berbeda. Ukuran dan dimensi, monster VS hantu kecil. Zumwalt, panjang, 186 meter. Berat, 15.000 ton. Kapasitas, lebih dari 140 kru. Mesin, sistem listrik penuh IEPS. Kecepatan, 30 knot. Gremias Cik, panjang, 104 meter. Berat, 2.200 ton. Kapasitas, sekitar 100 kru. Mesin, diesel turbin hibrit. Kecepatan, 27 knot. Dalam hal ukuran dan kekuatan, Zumwalt ibarat tank tempur laut, sementara Gremias Ciklas adalah pemburu licin yang gesit. Tapi di laut modern, besar bukan berarti unggul, yang terpenting adalah tak terlihat dan bisa menyerang lebih dulu. Teknologi siluman, siapa yang lebih tak terlihat. Zumwalt, lambung miring ekstrim untuk refleksi radar minimum. Menara dan senjata tertutup. Cat penyerap radar khusus. Emisi panas dan suara sangat rendah. Gremias Cik. Desain geometris minimal pantulan, material penyerap radar, suara mesin diredam, sistem pendingin emisi termal. Dalam hal stilt absolut, Zumwalt lebih unggul secara teknologi dan material. Tapi Gremias Cik punya kelebihan dalam ukuran kecil dan profil rendah, membuatnya lebih sulit dideteksi dalam keramaian kapal sipil. Sistem senjata, siapa yang lebih mematikan. USS Zumwalt, 80 Vertical Launch System VLS, Rudal Tomahawk, SSM, SM-2, Dual Advanced Gun System AGS. Persiapan untuk senjata laser dan railgun. Gremias Ciklas, 16 VLS untuk kaliber dan onyx, rudal jelajah dan anti kapal. Sistem pertahanan udara redut S-350 versi laut. Meriam 100mm A-190. Torpedo dan rudal anti kapal bawah permukaan. Pertempuran langsung. Jika duel terjadi dari jarak jauh, Zumwalt bisa menembak dulu dengan Tomahawk. Tapi Gremias Cik punya rudal kaliber supersonik yang sangat mematikan dan sulit dicegat. Satu pukulan bisa melumpuhkan sistem utama Zumwalt, AI dan sistem komando. Zumwalt, dibekali sistem komputasi canggih dengan 20 kali lipat kekuatan komputer destroyer biasa. Kemampuan autonomous tinggi, sensor fusion, dan pengendalian tembakan otomatis. Gremias Ciklas, sistem tempur modern polimen redut, sensor multifungsi dan komunikasi data link untuk operasi bersama dengan kapal lain. Dalam hal AI dan sistem tempur digital, Amerika masih unggul, tapi Rusia mengimbangi dengan efektivitas taktis dan kemampuan mengintegrasikan rudal anti kapal berbahaya. Skenario duel laut, skenario 1, serangan jarak jauh. Zumwalt menembakkan Tomahawk dari 1000 km. Tapi jika Gremias Cik tahu posisinya lebih dulu, kaliber bisa menghantam dengan kecepatan tinggi dan sulit dicegat. Skenario 2, serangan dekat dan mengendap. Gremias Cik mendekat diam-diam di antara kapal sipil. Menyamar, lalu meluncurkan rudal dari jarak 200 km. Zumwalt bisa diserang sebelum sempat menanggapi. Skenario 3, armada AI terintegrasi. Zumwalt beroperasi bersama drone laut dan udara. Menggunakan AI untuk menciptakan Ghost Flare. Tapi Gremias Cik punya kekuatan bertahan dari serangan elektronik dan taktik kejutan yang teruji di laut dingin arktik. Siapa pemenangnya? Dalam duel langsung satu lawan satu, Zumwalt unggul teknologi dan daya hancur. Tapi Gremias Cik unggul dalam taktik hit and run, kecepatan, dan kehalusan operasi. Kemenangan akan ditentukan bukan oleh spesifikasi, tapi oleh siapa yang melihat lebih dulu, siapa yang menembak lebih dulu, dan siapa yang bisa menghilang lebih cepat. Pertanyaan untuk masa depan, sobat elang militer, kapal seperti ini bukan hanya senjata. Tapi simbol supremasi militer di era baru, era siluman dan kecerdasan buatan. Dimana musuh tak bisa dilihat, tapi bisa menghantam sebelum sempat bereaksi. Jika Indonesia ingin menjaga lautan Nusantara, kapal seperti apa yang harus kita miliki? Apakah kita siap menyambut era dimana kapal tak butuh kru, dan bisa menenggelamkan musuh hanya dengan satu perintah dari AI? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe channel elang militer untuk terus mengikuti duel-duel alutsista tercanggih dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!